Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada tahun 2030, 2031, 2032, dan 2033 Umat Islam akan menjumpai bulan Ramadan selama dua kali dalam setahun Ramadan pertama jatuh pada awal tahun, sedangkan Ramadan kedua pada akhir tahun Sebagai contoh, berdasarkan perhitungan kalender Hijriah tahun 1451 hingga 1452 Ramadan pertama pada tahun 2030 Masei akan dimulai pada tanggal 5 Januari Adapun Ramadan kedua seperti dikutip dari Kompas TV akan datang pada tanggal 26 Desember 2030 Ini hanya berselang sehari setelah perayaan Natal Kita bisa menjumpai dua kali Ramadan pada tahun 2030 nanti Karena perhitungan tahun Hijriah dan tahun Masei berbeda Kalender Masei dibuat berdasarkan sistem penanggalan bulan Sistem ini menggunakan hitungan waktu perputaran bumi terhadap matahari Adapun penanggalan Hijriah dibuat berdasarkan pada siklus peredaran bulan terhadap bumi Periode revolusi bulan terhadap bumi adalah sekitar 29,5 hari Periode inilah yang menjadi acuan bagi umat Islam dalam membuat kalender Hijriah Jumlah hari di tahun Masei yakni 365 hari atau 366 hari pada tahun kabisat Ini setara dengan periode revolusi bumi dalam satu kali mengelilingi matahari Yakni 365 seperempat hari Adapun setahun dalam kalender Hijriah memiliki 354 atau 355 hari Ini setara dengan 12 kali periode bulan mengelilingi bumi Artinya ada selisih sekitar 11 hari dalam setahun antara tahun Masei dan Hijriah Perbedaan itu yang menyebabkan bulan puasa ini selalu lebih maju dari tahun-tahun sebelumnya Bila itu terus berlangsung, maka Ramadan akan hadir dua kali dalam setahun setiap sekitar 33 tahun sekali Tidak hanya Ramadan, hari raya Idul Fitri atau Lebaran pun bisa hadir dua kali setahun Akibat perbedaan jumlah hari antara tahun Masei dan Hijriah ini Hanya saja, kejadian Lebaran ini tidak terjadi di tahun 2030, 2031, dan 2032 Tapi tiga tahun pada 2033 Sebelumnya, Lebaran dua kali juga pernah terjadi pada 2000 silam Lebaran atau Idul Fitri pertama pada 8 Januari, sedangkan Idul Fitri kedua 28 Desember Saat hari raya Idul Fitri terjadi dua kali pada tahun 2033 nanti Maka umat Islam bisa mendapatkan tunjangan hari raya THR dua kali juga Pemberian tunjangan hari raya THR bagi pekerja atau buruh Merupakan tradisi dan sebagai salah satu upaya untuk memenuhi kebutuhan pekerja atau buruh dan keluarganya Dalam merayakan hari raya keagamaan Kebijaksanaan ini ditujukan untuk meningkatkan aspek kesejahteraan dan perlindungan bagi para pekerja Sesuai dengan peraturan Menteri Ketenaga Kerjaan Permanakar nomor 6 tahun 2016 Tentang THR keagamaan bagi pekerja atau buruh di perusahaan THR keagamaan merupakan pendapatan non-upah yang wajib dibayarkan oleh pengusaha Kepada pekerja atau buruh menjelang hari raya keagamaan Pembayaran THR bagi pekerja atau buruh ini wajib diberikan sekali dalam setahun Oleh perusahaan dan pembayarannya sesuai dengan hari keagamaan masing-masing Serta dibayarkan selambat-lambatnya 7 hari sebelum hari raya keagamaan Kata Menteri Ketenaga Kerjaan seperti diberitakan di situs Kementerian Komunikasi dan Informasi Berdasarkan Permanakar nomor 6 tahun 2016 Pekerja atau buruh yang mempunyai masa kerja 1 bulan berhak mendapatkan THR keagamaan dari perusahaan Pekerja atau buruh yang bermasa kerja 12 bulan secara terus-menerus atau lebih Maka mendapat THR sebesar upah 1 bulan penuh Tidak hanya berpotensi mendapat THR 2 kali Pada tahun 2030 nanti, umat Islam juga bisa mendapatkan hari libur panjang lebaran 2 kali Di Indonesia, libur lebaran ini tidak hanya bisa dinikmati oleh muslim Tapi juga oleh umat-umat agama lainnya Kapan tepatnya lebaran 2 kali akan terjadi pada tahun 2033 nanti? Mari catat, hari lebaran pada tahun 2033 adalah tanggal 3 Januari dan 23 Desember Sejarah THR di Indonesia Tradisi THR atau Tunjangan Hari Raya ternyata hanya ada di Indonesia Sejarah THR di Indonesia diketahui sudah ada sejak tahun 1951 silam Mulanya hanya untuk pegawai negeri sipil atau PNS Kini THR dibagikan kepada pekerja sesuai aturan perundangan Untuk mengetahui lebih lanjut tentang awal mula tradisi pemberian THR di Indonesia Simak luasannya selengkapnya berikut ini Melansir situs Indonesia Baik dan Lipi THR adalah hak pendapatan bagi pekerja yang wajib diberikan oleh pemberi kerja menjelang Hari Raya keagamaan sesuai peraturannya Di Indonesia, tradisi pemberian THR sudah ada sejak 1951 Tradisi pemberian THR pertama kali dimulai di era Kabinet Sukiman Wirio Sanjoyo Dari Partai Mashumi yang dilantik Presiden Soekarno pada April 1951 Salah satu program kerja Kabinet Sukiman adalah meningkatkan kesejahteraan Pamong Praja, kini PNS Berikut sejarah tradisi pemberian THR dari masa ke masa Tahun 1951 Perdana Menteri Sukiman memberikan tunjangan kepada Pamong Praja, sekarang PNS Berupa uang persekot atau pinjaman awal Dengan tujuan agar dapat mendorong kesejahteraan lebih cepat Uang persekot akan dikembalikan ke negara dalam bentuk pemotongan gaji pada bulan berikutnya Tahun 1952 Pada 13 Februari 1952, kaum pekerja atau buruh protes karena THR hanya diberikan kepada para Pamong Praja atau PNS Kaum pekerja atau buruh protes dan menuntut pemerintah untuk memberikan tunjangan yang sama seperti pekerja Pamong Praja atau PNS Tahun 1954 Perjuangan tersebut berbuah hasil Menteri Perburuhan Indonesia mengeluarkan surat edaran tentang hadiah lebaran Hal ini bertujuan menghimbau setiap perusahaan untuk memberikan hadiah lebaran untuk para pekerjanya sebesar 1 per 12 dari upah Tahun 1961 Surat edaran yang semula bersifat himbawan itu kemudian berubah menjadi peraturan menteri Peraturan ini mewajibkan perusahaan untuk memberikan hadiah lebaran kepada pekerja yang minimal telah 3 bulan bekerja Tahun 1994 Selanjutnya, Menteri Ketenaga Kerjaan mengeluarkan peraturan menteri Peraturan ini mengubah istilah hadiah lebaran menjadi tunjangan hari raya atau THR yang kita kenal sampai sekarang Tahun 2016 Aturan pemberian THR direvisi melalui Peraturan Menteri Ketenaga Kerjaan No. 6 tahun 2016 Kini aturan pemberian THR diberikan kepada pekerja dengan minimal 1 bulan kerja yang dihitung secara proporsional Aturan pemberian THR keagamaan di Indonesia Menurut Permenaker No. 6 tahun 2016, THR keagamaan adalah Pendapatan non-upah yang wajib dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja atau buruh atau keluarganya menjelang hari raya keagamaan Mengutip situs kemenaker, THR keagamaan dibayarkan sesuai hari raya keagamaan pekerja atau buruh Kecuali ditentukan lain dalam aturan perusahaan THR keagamaan wajib diberikan paling lambat 7 hari sebelum hari raya keagamaan Siapa saja yang berhak mendapatkan THR? Menurut aturan tersebut, berikut kriterianya Pekerja atau buruh yang memiliki hubungan kerja dengan pengusaha Berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT Dan perjanjian waktu tidak tertentu PKWTT Yang telah mempunyai masa kerja 1 bulan secara terus-menerus atau lebih Pekerja atau buruh PKWTT yang mengalami pemutusan hubungan kerja atau PHK Terhitung hamen 30 hari sebelum hari raya keagamaan Pekerja atau buruh yang dipindahkan ke perusahaan lain dengan masa kerja berlanjut Nah pemirsa Insiklopedia Al-Fati Sampai disini perjumpaan kita kali ini Semoga menginspirasi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!